Taukah kamu tanaman buah naga merupakan tanaman yang termasuk ke dalam keluarga kaktus? Tanaman buah naga adalah tanaman asli yang berasal dari Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Namun kini, buah naga banyak dibudidayakan di negara-negara Asia seperti Indonesia, Taiwan, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Pada liputan kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi pertanian buah naga di Vietnam. Liputan ini juga sebagai jawaban untuk permintaan sahabat semua yang sudah menuliskan di kolom komentar untuk pertanian buah naga. Liputan ini juga dikenal dengan nama Pitahaya di negara asalnya Meksiko. Namun kini lebih umum dikenal dengan nama Dragon Fruit. Secara umum, buah naga dapat tumbuh dengan baik di daerah kering dan berpasir dengan kandungan bahan organik yang tinggi. Suhu rata-rata yang disarankan untuk tanaman ini berkisar 20 hingga 30 derajat Celcius, dengan suhu maksimal 38 hingga 40 derajat Celcius. Buah naga akan tumbuh optimal di daerah dengan ketinggian hingga 800 meter di atas permukaan laut, dan cukup mendapat sinar matahari, serta memiliki keasaman tanah pada pH 6,5 hingga 7. Perbanyak tanaman buah naga secara umum dilakukan secara vegetatif dengan menggunakan stek. Pertama, petani akan memilih bibit yang berasal dari cabang tanaman yang cukup tua dan sudah pernah berbuah. Batang pohon buah naga akan dipotong antara 20 hingga 30 cm. Kemudian, potongan cabang disemai pada bedengan pembibitan. Bila perakaran sudah kuat dan tunas telah tumbuh dengan baik, sekitar 50 cm, bibit sudah siap ditanam di lahan. Tanaman buah naga merupakan tanaman yang membutuhkan tiang panjat. Tiang panjat yang digunakan dapat berupa kayu atau tiang beton yang lebih umum digunakan. Pada prinsipnya, tiang panjat yang digunakan haruslah kokoh, kuat, dan tahan lama. Setelah tiang beton berdiri dengan kokoh, pada bagian atas tiang dipasang penyangga berbentuk lingkaran atau kotak. Penyangga ini digunakan untuk menahan cabang-cabang tanaman. Untuk mengatur pengairannya, beberapa petani menggunakan irigasi semprot yang terbentang di sepanjang kerangka tiang panjat. Namun, ada juga beberapa petani yang lebih memilih untuk membuat parit di antara barisan tiang untuk memastikan kebutuhan air secara konsisten sepanjang tahun. Hal ini dipengaruhi oleh sumber air dan lingkungan tanam. Penanaman buah naga dapat dilakukan apabila tiang panjat maupun bibit sudah siap. Jarak tanam yang digunakan adalah ukuran 2 meter x 2,5 meter. Setiap tiang panjat dapat ditanam 2 hingga 4 bibit tanaman. Penanaman bibit dimulai ketika petani membuat lubang dengan kedalaman 20 hingga 30 cm. Yang kemudian diisi dengan pupuk kandang yang dicapur dengan tanah 1 banding 1. Kemudian bibit tanaman ditimbun dan diikat dengan tiang panjat sehingga bibit bisa tumbuh dengan optimal. Selama masa pertumbuhannya, bibit tanaman buah naga memerlukan perawatan semacam pemupukan, pemangkasan dan penyemprotan. Pemupukan pada tanaman buah naga disesuaikan dengan kondisi kesuburan tanah, umur tanaman dan fase perkembangan. Selama fase vegetatif, bibit tanaman diberikan pupuk NPK sebanyak 50 hingga 100 gram pada setiap tiang dengan interval 4 sampai 5 minggu. Setelah tanaman mulai berbunga, petani akan memberikan pupuk tambahan fosfat dan kalsium yang lebih tinggi, ditambah dengan unsur mikro. Untuk menjamin kesuburan tanah jangka panjang, petani juga akan mengkombinasikan dengan pupuk kandang yang diberikan setiap 3 hingga 4 bulan sebanyak 10 hingga 20 kilogram per tiang tanam. Perawatan selanjutnya adalah pemangkasan. Pemangkasan Pemangkasan tanaman dilakukan pada batang utama setelah ketinggiannya melebihi tinggi tiang. Pemangkasan ini bertujuan untuk memunculkan cabang-cabang sekunder dan untuk memperbanyak batang produksi. Selain itu, pemangkasan juga dilakukan pada cabang tanaman yang rusak, sakit, dan juga yang pertumbuhannya tidak normal. Perawatan selanjutnya yang dilakukan oleh petani adalah pengendalian hama dan penyakit pada tanaman buah naga. Beberapa hama utama yang sering menyerang tanaman buah naga diantaranya adalah hama kutu putih, kutu daun, dan semut. Untuk hama dari kutu putih dan kutu daun biasanya muncul karena area bakal buah yang tidak terkena sinar matahari. Sehingga petani dapat memastikan bagian tanaman terkena sinar matahari secara langsung. Sedangkan beberapa serangan lain seperti munculnya gejala kekuningan pada pangkal batang. Biasanya petani akan melakukan penyemprotan pada seluruh batang dan diutamakan pada pangkal batang yang terserang. Tanaman buah naga mulai berbunga dan berbuah pertama kali pada umur 8 hingga 10 bulan setelah tanam. Bunga tanaman buah naga akan mekar maksimal pada malam hari. Keunikan bunga buah naga adalah posisi kepala putih lebih tinggi dibanding benang sari. Proses penyerbukan pada bunga buah naga terjadi ketika serbuk sari dan putih bertemu. Secara alami penyerbukan biasanya dibantu oleh serangga. Namun untuk meningkatkan keberhasilan penyerbukan buah naga, penyerbukannya juga dapat dibantu oleh manusia. Buah naga adalah tanaman musiman yang berbuah satu kali dalam satu tahun yaitu sekitar bulan November hingga Desember. Namun setelah hasil penelitian mempublikasikan bahwa ketersediaan cahaya yang cukup membantu fotosintesis buah naga untuk menghasilkan buah, Ini menghasilkan pemandangan yang luar biasa di malam hari di kebun-kebun buah naga di Vietnam. Petani memasang dan menggunakan lampu di setiap tiang panjat untuk menyediakan cahaya secara terus-menerus untuk membantu tanaman buah naga dapat menjalani proses fotosintesis selama 24 jam. Hal inilah yang membuat buah naga dapat diatur musim panennya dan dapat berbuah sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Kini para peneliti terus mengembangkan lampu yang ideal dengan mengatur komposisi warna dan juga daya lampu yang paling ideal untuk tanaman buah naga. Berlanjut ke musim panen, panen buah naga dilakukan pada buah yang memiliki ciri warna kulit merah mengkilap. Sisik berubah warna dari hijau menjadi kemerahan. Panen dapat dilakukan pada 30 hingga 40 hari setelah munculnya bunga. Untuk memudahkan proses panen buah naga, petani akan menggunakan gunting yang digunakan untuk memotong bagian tangkai buah. Umur produktif tanaman buah naga berkisar 15 hingga 20 tahun. Selanjutnya, hasil panen akan disortir berdasarkan ukuran dan bentuk buah naga. Terima kasih telah menonton! Yang selanjutnya dilabeli dan dikemasi untuk didistribusikan ke konsumen di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!